Anies Baswedan di akhir masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta menemui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Subden Mabes TNI Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Momen pertemuan keduanya diunggah akun Youtube Jenderal Andika Perkasa pada Jumat 14 Oktober 2022 lalu. Kedatangan Anies Baswedan disambut hangat Jenderal Andika Perkasa. Keduanya saling memberi hormat dan bersalaman saat bertemu. Dalam pertemuan, Andika menceritakan kantornya yang berada di Mabes TNI Jalan Kap Jakarta Timur sedang tahap renovasi. Sehingga untuk sementara bekerja di Subden Mabes TNI. Bapak lupa berkantap disini dan di Cilangkap. Di Cilangkap juga. Jadi, dulu kan menangkap pangkap itu jadi satu jabatan, jabatan kabri. Sehingga kantornya ya di kantor menangkap. Nah, waktu itu mungkin jamannya siapa bangun di Cilangkap. Awal tahun hampir 90-an. Nah, sehingga dan dipisah. Setelah itu dipisah jabatan main hangat dengan pangkap dipisah. Nah, jadi pangkapnya di Cilangkap. Hanya angkatan darat yang tak pindah. Udara laut itu udah pindah semua. Udah, disana jadi satu. Dalam obrolan hangat usai pertemuan, Anis menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke kantor Andika di Mabes TNI Cilangkap jika sudah selesai renovasi. Keinginan Anis tersebut lantas disambut baik. Andika juga menjanjikan undangan makan bersama Anis Baswedan. Selamat menikmati.